Intro Oke baik Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman guru dimanapun Bapak Ibu berada Semoga senantiasa sehat walafiat Nah untuk di 2024 ini banyak yang menanyakan terkait Apakah sudah ada pembahasan terkait anggaran Tunjian Puntropesi Guru di tahun 2024 Nah baru-baru ini Pak Menteri beserta jajaran kementerian itu Memaparkan di gedung DPR terkait anggaran 2024 Termasuk juga disinggung tentang tunjian Puntropesi Guru Seperti apa itu Bapak Ibu? Mari kita simak sama-sama dan masih kita pahami sama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Bapak Pimpinan Komisi 10 Dan juga Ibu Bapak Anggota Komisi 10 Hari ini kami akan membahas Dan juga menyimpulkan hasil RKA-KLTA tahun 2024 Saya akan singkat saja langsung ke halaman kedua Untuk membahas beberapa perubahan Seperti yang dibilang Bapak Pimpinan tadi Kita mengalami penyesuaian tambahan Sebesar Rp1.285.237.337.000 Namun tambahan ini adalah semuanya untuk belanja pegawai Hanya ada tiga tujuan dari anggaran tambahan ini Yang pertama adalah tunjangan profesi guru TPG Dan tunjangan khusus guru non-PNS Sebesar Rp454.691.009.000 Dan untuk tunjangan profesi dosen dan kehormatan guru besar Non-PNS sebesar Rp210.243.784.000 Dan untuk internal Kemendikbud PNS Kemendikbud Ristek Yaitu dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan Sebesar tunjangan melekat PNS Ini sebesar Rp620.302.544.000 Jadi secara harapan kami bahwa ini bisa membantu motivasi Teman-teman PNS di lapangan Baik guru maupun Staff Kemendikbud Ristek Untuk terus bersemangat menguatkan program-program prioritas kita Agar terus melekat Untuk selanjutnya Mendalami poin-poin ini Saya akan persilahkan ke Bu Sekjen Terima kasih Terima kasih Bapak Bantri Ibu Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi 10 yang kami hormati Sepintas saja kami sampaikan terkait dengan perubahan Penyesuaian pagu anggaran Kemendikbud Ristek Mungkin mulai halaman 2018 Ijin Ibu Pimpinan Dengan pagu anggaran fungsi pendidikan yang terbaru Rp665.000.000 Kami belum mendapatkan detail penggunaan Menurut Kementerian dan Belanja Daerah Ini masih menggunakan data yang lama Segera setelah kami mendapatkan informasi terbaru Akan kami susulkan kemudian Kemudian halaman berikutnya Di dalam surat tersebut Kami menindaklanjutinya Dengan pengalokasian Sejumlah Rp1,285 triliun Bersama dengan Bapak Penas dan Kementerian Keuangan Halaman berikutnya Perubahan anggaran Kemendikbud Ristek terjadi Hanya di dua poin pertama Rupiah murni operasional Yaitu untuk gaji pokok dan tunjangan melekat Pegawai Kemendikbud Ristek Dan belanja rupiah muri non-operasional Itu untuk tunjangan-tunjangan guru dan dosen yang untuk non-PNS Berikutnya Perubahan antar program Tertera di dalam Paparan halaman 21 Dimana program PAUD Dan wajib belajar Menjadi sebesar 13,98 Tidak ada perubahan Kemudian yang terjadi perubahan Hanyalah di program kualitas pengajaran dan pembelajaran Naik dari Rp15,8 triliun Menjadi Rp16,27 triliun Atau meningkat sebesar Rp454,691 juta Kemudian program pendidikan tinggi Naik sebesar Rp210,000,000 Dari Rp38,57 triliun Menjadi Rp38,780 triliun Pendidikan vokasi tidak mengalami perubahan Dan program dukungan manajemen Mengalami perubahan sebesar Rp620,000,000 Dari Rp20,23 triliun Menjadi Rp20,85,8 triliun Kenaikan untuk program kualitas pengajaran dan pembelajaran Digunakan untuk tambahan tunjangan profesi guru Atau TPK dan tunjangan khusus guru non-PNS Sebesar Rp454,000,000 Hanya diberikan untuk guru yang sudah in passing Dengan sasaran sekitar Rp160,000,000 Kemudian tunjangan profesi dosen Dan tunjangan kehormatan guru besar Sebesar Rp210,000,000 Yang ada di program pendidikan tinggi Berikutnya mungkin langsung ke halaman Di situ tergambarkan perubahan angka Anggaran saja Karena jumlah targetnya tidak mengalami perubahan Untuk aneka tunjangan guru non-PNS Yang kami highlight Dengan anggaran yang meningkat Dari pagu anggaran Pada saat rakar tanggal 7 September Yang bersebesar Rp8,000,000,000 Menjadi Rp8,46,000,000 Itu di program pengajaran Kemudian yang berikutnya Halaman 34 Terjadi penambahan Untuk program pendidikan tinggi Untuk tunjangan profesi Dan tunjangan guru besar non-PNS Yang anggaranya meningkat dari Rp2,24,000 Menjadi Rp2,45,000,000 Dengan jumlah target juga tetap Dan halaman terakhir Halaman 40 Untuk gaji dan layanan perkantoran Di situ untuk gaji pokok Pegawai Dan gaji itu jangan melekat Yang anggaranya meningkat Dari Rp17,82 triliun Menjadi Rp18,443 triliun Demikian Pak Menteri Secara sepintas Dimana perubahan-perubahan Anggaran dan pemanfaatan Anggaran sebesar Rp1,28 triliun Terima kasih Demikian dari kami Ibu Pimpinan Mohon arahan dan masukan Dari anggota Komisi 10 Terima kasih Terima kasih Pada Saudara Mendikbud Ristek RI Yang telah menyampaikan paparannya Selanjutnya kami persilahkan Kepada anggota Komisi 10 Untuk menyampaikan pendapat Atas paparan yang disampaikan oleh Saudara Mendikbud Ristek RI Karena pada hari ini adalah rapat Untuk persetujuan RAPPN Paku Indikatif setelah Dari banggar Untuk tahun 2024 Maka kami mohon persetujuan Untuk melakukan pengaturan Pada forum Komisi 10 Satu fraksi satu Untuk menyatakan Kesetujuannya pendapatnya Terlebih dahulu Baru kemudian jika ada Anggota yang ingin menambahkan Catatan atau bertanya Diberikan kesempatan Setelah 9 fraksi Keseluruhan menyampaikan pendapatnya Apakah mekanisme itu disetujui? Terima kasih